Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Rasulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada hari ini saya akan memulai suatu kegiatan yang positif yang insyaallah saya niatkan untuk ibadah saya sehingga sosmed yang saya miliki bermanfaat bagi saya dan orang lain pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sharing pengetahuan tentang bahasa karena bahasa adalah rumpun pengetahuan saya yang saya pelajari baik yang pertama adalah bahasa pengertian bahasa bahasa menurut Plato bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang yang disampaikan bisa melalui onomata atau benda dan atau remata ucapan onomata remata benda dan ucapan tersebut disampaikan oleh mulut melalui udara demikian pengertian bahasa menurut Plato ada pun pengertian bahasa menurut pridah laksana dan pridah laksana dan pridah laksana selanjutnya pengetahuan yang kedua adalah fungsi bahasa fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi manusia untuk saling mengenal antar bangsa antar suku ini juga disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Khujurat ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhannasu inna khalaqnakum minzakari wangsa wa ja'anakum sungub wa wakoba ilalata'arrafu dari manusia selalu saya menciptakan bahasa bangsa dan berbeda-beda untuk biar kalian saling kenal satu sama lain berikutnya yang ketiga adalah manfaat bahasa nah disini manfaat bahasa secara umum adalah yang paling urgent yang paling utama adalah sebagai alat pengembangan kebudayaan manusia secara secara masif gitu ya manusia mengembangkan pengetahuan kebudayaan pendidikannya melalui bahasa demikian sharing-sharing pengetahuan tentang bahasa pada hari ini insyaallah dilanjut dalam kesempatan lain terima kasih see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh